guys assalamualaikum jadi kali ini adalah perdana kita mau ngadain perjalanan ke luar kata yaitu malang nah sekarang kita udah prepare semua bareng-bareng masuk dalam mobil ini berpertama kali guys jadi nanti aku bakalan ceritain gimana keseruannya selama diperjalanan ya tau kan mobil ini kan sungguh sangat simple ya dalamnya pun juga ya serba terbatas semuanya dengan inilah kita mencoba memaksimalkan barang bawahan yang ada dengan anak tiga harus dimaksimalkan semua ya kan barang baju-baju gantinya ada di spesifik guys ini semua udah baju ganti anak-anak dan baju ganti aku dan bapaknya semuanya disini nah disini mungkin makanan-makanan yang langsung tinggal dimakan aja guys nggak bisa munggu lama karena mau puasa jadi karena hari ini masih puasa perjalanannya jadinya ini siap-siap aja kalau pas waktu lanjut-lanjutnya maghrib kita langsung bisa buka makanan harus ada disini guys memaksimalkan setiap sisi yang ada nah kebetulan ini juga biar nggak makan banyak tempat juga ya kita bawah-bawahnya yang agak-agak tinggal sekali makan buang kayak gini-gini kan nanti kan tinggal dibuang ini tas juga dalamnya isinya ya makanan juga dan segala macem sabun mandi dan segala macem ini jaket dan ini ada laptop kabel casan di dalamnya dan kita siap-siap mau berangkat bismillah guys nih sebelum berangkat kita lihat kilometer terakhir di angka 12.635 km baterainya kita 99% nah ini beti full ya sekarang pukul 13 jam 1 lewat nah nanti kita akan lihat seberapa serunya di dalam perjalanan karena emang ini benar-benar perjalanan kita akan keluar kita akan agak jauh 800 km sekitar 800 km ya sekarang udah jam setengah 4 kurang sekarang kita udah sampai di gerbang kita mau buka ini kalau si kampek utama Alhamdulillah perjalanan kira-kira kalau ambil 2 jam lebih tadi agak tersendat karena masih banyak truk-truk yang lewat di jalan tol padahal seharusnya udah nggak boleh lewat ya guys ya dan ini karena emang yang paling kecil itu lagi excited sama bis nah oke bis-bis ya udah itu yang membuat semangat di perjalanan melihat bis tapi diantara bis yang lewat tetap ada truk-truknya juga ya udah lah nggak apa-apa nikmatin aja setidaknya hari ini masih berjalan kondusif lah di perjalanan nggak terlalu seramai yang yang tadi kita sempet apa bayangkan mungkin besok atau mungkin itu bisa jadi hari Senin lah padutnya luar biasa ya kan makin banyak gitu yang akan berangkat untuk menjemputik nah sekarang kondisi baterai sekitar 72% dari tadi awal kita berangkat dari rumah sekitar 99% kira-kira nanti kita coba mau isi di rest area yang dimana kita cari-cari dulu lah yang kosong kan dari aplikasi itu bisa cek dan nikmatnya pakai mobil listrik ya seperti itu banyak preparasinya preparasinya ya nggak bisa langsung tiba-tiba main jalan aja tapi nggak ada perhitungan emang ini adalah tantangan tersendiri juga guys karena ini kan pasti akan lebih banyak mobil listrik yang keluar perebutan gitu lah SPKLU nya mudah-mudahan kita ke bagian lapak ngecas guys kalau misalnya emang ternyata pahit-pahitnya kita nggak dapet di rest area kita keluar tol kita coba cari SPKLU di luar tol ini juga gimana ya kalau nggak dices bisa jalan deh mobilnya kita nikmatin aja pelan-pelan ini jalan pelan-pelan ya namanya naik mobil itu kan gini itu pelan-pelan tapi pasti jalan sampai tadi di rest area juga terpantau masih tidak terlalu ramai guys nanti nih ya kalau misalnya ada rest area ya nanti kita coba pil ke pamit rest area nya masih terlalu kronita sebenarnya memang ada beberapa peraturan sih untuk bisa mengurangi kemacetan pada saat mau sampai di rest area ini seperti ini guys jadi yang mau istirahat ya harus mengajang doang berhentinya nggak boleh lama-lama habis itu harus tapi kita gimana kita kan 2 jam nah makanya ini nih yang ada pertanyaan adalah kita kan yang menilai sejam lah sejam lumayan mahal kan kita lah merasa 1-2 nih ini yang teras area kilometer 102 garasa 1-2 mulai kan baru itu ada aku bilang semuanya udah kekumpul di sini nih guys ini udah di kilometer 130 kayaknya kita memutuskan untuk ngecil ngecil ngecas aja deh kalau misalnya pakai elunya kosong kita mau cas sambil kita surat asal sekarang baterai sekitar 52% jadi maksudnya biar gak terlalu banyak banget gitu berkurang ya guys nanti pada saat ngecasan berikutnya agak lamaan sambil kita buka puasa wih udah banyak tugas ya guys ini dia ini nanti nih pasti penuh banget guys sekarang kita mau ngecas dulu guys karena kita rencana juga cuma mau buat sambil ngisi terus sholat ya gak lama sih ya dia paling 40.000 40.000 40.000 udah buka kali iya alhamdulillah kita akan akhirnya tadi memutuskan untuk mencarging atau ngecas mobil di kilometer 130 di situ udah lah nanggung ya kan tadi kan kita nyampe sini kita jam 4 lewat ya hampir setengah lima lah ah sebentar lagi juga mau buka di sini kan bukanya sekitar jam 17.49 guys ya udah lah sekali aja ya untungnya alhamdulillah kita yesta guys bekel karena emang pasti kita harus reparasi yang kayak gini-gini itu masih banyak pembina ya kan jadi saat ini kita berpikir puasa dengan tembola 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 apa udah minum ya udah 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 boleh di sini lah mama mau kayak apa potek 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 oh iya kebetulan aku juga bawa ini guys kompor potek kecil ada telur sih bawa telur aku beli nasinya doang gimana kita ngeplok telur udah iya alhamdulillah tadi kita sambil ngecas di kilometer 130 sambil shalat asar terus nungguin ngambuh buritnya di rest area terus udah selesai makan untungnya di sebelahnya langsung ada masjid enak-enak di sini di sini juga ada toiletnya tempatnya semua bersih ada penuh punya juga tuh di situ tadi guys nah sekarang pada saat kita ngeliat dan ngecek udah 100% wah udah siap sekitar 1 jam setengah dan kira-kira menghabiskan total sekitar 38 ribu rupiah dan ini kita mau langsung gas ke Semarang Bismillah yang tadi istirahat juga untuk sekedar biar bisa buka kuasa mungkin ada yang sengaja jadi kayak musafir ga kuasa tapi ada juga tuh liat tuh botram botram geradak banyak guys tadi juga kita barengan banyak yang sengaja bawa bukel gitu ini gak kali kan jajang di rest area hmm bisa sih tapi mending buat beli yang lain ga sih dan enaknya itu di setiap rest area kalo misalnya lagi ada evifery yang mudik begini akan ada stand-stand yang harganya masih jadi lebih murah atau mungkin ada hadiah-hadiah gitu kayak tadi kita dapat hadiah dari aqua kita temu ada stand aqua dan ada stand sari roti sih sebenernya cuman roti banyak banget buat apaan ya kan soalnya kan besok masih puasa juga gitu nah ini guys sudah mulai merapat cinca merapat merapat karena di depan ada rest area mungkin karena udah semakin malem jadi habis buka juga banyak yang istirahat banyak yang merenti juga semoga ga lama lah setelah rest area langsung oke guys jadi ini tuh udah sekitar hampir 100 kg dari tempat kita terakhir di rest area sebenernya tadi ada lagi sih tempat ngecas di rest area 200 207 ya cuman ya karena mumpul lagi jalan lancar gini kita langsung gas pola jalan jadi sekarang ada di kilometer 212 sohat iya bener dan keadaan baterai sekarang 73% dari tadi terakhir itu kita ngecas 100% kalau misalnya emang bener-bener bisa langsung gas pola semaran mantep nih ga mungkin ga nyampe hahaha ga bisa ya paling pengalongan ke longgaslawi jadi kita ke pengalongan dulu ini iya longgaslawi oh longgaslawi oh longgaslawi dulu iya nanti pokoknya kita lihat apa sampe mana kita akan mulai test lagi guys kita lihat terus kita akan mulai tersingkir tersingkir selesai tersingkir tersebut tersebut sangat tersebut terakhir ini sekitar 60% lumayan lah jadi mau 100% ini sekarang mau dibikin 180an lah lumayan di kilometer 250 ya 260 seperti biasa sedang menunggu ini lah bagian dari suka dukanya membawa mobil istri lebih irit iya tapi dikelkelasin lah sambil nunggu sambil jajan ya sebenernya agak-agak anak-anak bisa kita atur lah ya anak-anak tuh gimana kita lah caranya untuk mereka jajan yang penting mereka diem dikasih jajanan jadi kira-kira kita mau ngecas malam ini itu sekitar sejam setengah kurang lebih 97% aja nah jadi gak usah sama temen-temen ini juga udah lumayan lah untuk Bukal kita sampai ke Solo ke Solo guys ini gak terlalu ramis ini gak terlalu ramis iya makanya aku bayang kalau udah banyak mau yang punya mobil kayaknya ngantrinya gak males iya ini juga pasti bakal baru-baru coba tapi udah mulai banyak setiap rest area ada alhamdulillah sekarang setiap rest area udah ada ini pun baru jadi kan ya baru jadi nih baru dibikin makanya gak ada tutupannya sih tuh liat tuh biasanya kan ada tutupannya ini gak ada guys oke guys sekarang kita mau gas lagi oh iya guys sekarang kita sudah dalam perjalanan dan alhamdulillah udah sampai di kilometer 285 nah nah dapet informasi juga dari saudara yang baru arah mau kesini Jipali sekitar di kilometer 78 udah macet guys udah macet terus udah mulai kontras juga tadi aku lihat beberapa status temen-temen aku yang baru pada jalan sore nah tadi kita untung berangkatnya sekitar habis sholat jumat di jam jam setengah dua an jam setengah dua an jam setengah dua ya iya jam setengah dua dan itu pun udah mulai macet sedikit-sedikit tapi alhamdulillah masih aman nah tadi pas di kilometer 78 juga tadi kita masih aman guys nah tapi yang sekarang udah macet telah terdikit tuh ya iya telah terdikit dan kita udah stuck disana guys nah kalo udah sampe disini mah ya emang udah aman alhamdulillah ya ini pas 12 jam ya guys ini di rest area Ungar kan jadi ini nge-charge ke 3 tapi ini juga gak di fullin sih ini paling cuman berapa setengah jam? iya sejam lah sampe 1 jam 3 kan tuh di jam 2 sekarang sejam doang nanti kan sampe jam 3 terus saurnya dimana? tadi banyak bakalan loh guys di pelen 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 di luar aja di kayak bukan jam 2 pagi gitu guys rame banget gitu tadi rest area ini ya namanya juga mudik kan kalau bisa juga jam berapa pagi jadi rame aja gitu kan mengkaget guys tadi kan pas baru nyampe aku langsung ke toilet pas balik-balik aku cari aku pada kemana ternyata udah duduk antong disini alhamdulillah disediain posko modik yang nyaman yang mau charging jadi disediain untuk tempat keselan juga dan yang paling enaknya adalah yang pas ini tempat duduknya aku nah terus dapet minum air putih bukan air putih aja bisa lihat ada kopi ngambilnya ngisinya 30 ribu ngisinya 30 ribu ngisinya 30 ribu ini ada snack yang keberapa gak tau dia makan ngapalah ya gak bakalan rugi juga pelen kan dimakan cemilannya sebenernya ini juga gak enak dia tadi balik-balik ngambilin aja anggap aja ini buat sahur nih biar nikah pagi guys oke sekarang udah selesai sahurnya alhamdulillah dapet makanan murah dan enak seger semuanya hangat oh iya tadi kan sempet di cas di pas area parah oh iya sebentar doang sejang gak sih sejang kurang tadinya mau makan disana tapi aku pikir buang-buang waktu kalau misalnya kita sekarang tuh mikirnya gini kalau misalnya berhenti buat makan kenapa gak sekalian sambil nge-charge jadi kita bisa nge-charge waktu sekalian gitu jadi misalnya kalau disana makan dulu terus nge-charge dulu ya buang-buang waktu kalau gini kan sekalian enak ini kira-kira mau sampai jam berapa nge-charge nya? abis salat subuh ya jam 6 serakat ini mau dibikin 100 mau dibikin full ya karena kita langsung mau gas ke terah kemana nyampe ya gak tau seraget kami seraget ya jadi ini adalah nge-charge kita keempat ya tapi udah 13 jam tapi gini loh maksudnya guys nge-charge keempat itu bukan berarti kita dari nol langsung penuh nol enggak jadi emang lebih baik gini ya dicicil-cicil di spare spare jadi kita jangan sampai nunggu sampai bener-bener lobet atau di bawah di bawah 30 gitu nanti sih sempet 20 nanti sempet 20 pas waktu lagi di resta ya selesai ya ayam 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 wajar lah wajar lah di rumah juga kalo gak kemana-mana kalo abis sore kan bawahnya ngantuk apalagi ini abis perjalanan jauh kan emang sengaja biar bisa istirahat dan emang enak juga nih di belakang ini kan terus gak tau keliatan dari mana-mana kan agak private jadinya udah tuh di anak-anak pada tidur ini lumayan lah agak sikit-sikit jadi ini ini sekitar 4 ya 400 kiloan lagi ya sekitar 400 kiloan lagi ya udah kesini ganti eh mana tuh tadi waw waw tupi waw 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 ini di Lingawi guys ini juga di Jawa Timur ini juga mentang lah itu 540 ini juga 540 ya alhamdulillah ini adalah yang paling jauh masih pasti ini juga yang jauh sama aja tapi ini kan paling jauh lah nanti kalau misalnya jauh timur nanti jauh barat, jatengah iya kan waktu itu kan jauh barat pertama-tama itu sering kalau jauh barat terus habis itu jauh tengah kita langsung coba ke Jogja terus aman alhamdulillah lama-lama kan lagi terbiasa terbiasa dengan apa namanya kalau pakai mobil itu akan seperti ini lama-lama ya nyaman juga menyesuaikan langsung ke akhirnya kita memutuskan akan jauhan lagi lah bisa jauh ke Jawa Timur karena alhamdulillah semoga selamat mencabuk 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 7 Ramam selamat mencabuk sesuatu masih di region selamat mencabuk masih di area raya 597 27% guys boros ya tadi sebenarnya dari wongaran itu ngancak ya ngancak panas juga tadi ya kan tadi kecepatan yang aku lihat ya kira-kira tuh sekitar 90 km per jam terus dia tuh stabil lurus itu kalau misalnya kenceng di atas 80 km kan emang boros say yaudah lah hitung benain jadi emang maunya lewat mana lewat tol atau lewat biasa terserah kalau pilih lewat tolnya nih 900 ribu iya kalau lewat tol tuh hampir 900 ribu ya iya 900 ribu tapi kalau lewat biasa ya 0 rupiah tapi ya kayak lama banget gitu nyampainya tapi sebenarnya secara persentase casme ya lebih ngirin juga sih agak sebenarnya casme sama aja cuman jaraknya lebih lama aja ya timingnya iya sih nggak apa-apa kita akan mencobain hotelnya hotel free charge ini biasa kan bintang ini bulan lima jadi kita ternyata mulai ngecek sekitar jam berapa ya jam setengah sepuluh ya kok ini udah mau setengah dua belas cuman naik lima kwh dukungan cuma naik tiga puluh tiga puluh persen abisnya lima puluh persen iya dikit banget nih nggak ngerti sih nggak semua SPKL itu sama ya ternyata ya tegangannya jadi kita mau cari dan pindah ke SPKL yang lain tenang aja guys sekarang itu banyak banyak kita juga mengkaget baru banget pada dipasang kadang ternyata PLN itu se keperhatian itu sama sama kita sama kita karena emang kalau dipikir-pikir ya ya orang mungkin nih berpikir panjang juga ih ngutik pakai mobil listrik gitu gimana lah di spasinya di jalan gitu kan aku juga mikir sama bapaknya kan ini gimana kalau misalnya kita nggak punya tempat ngedas pilihan banyak gitu kita tuh mikirnya cuma pasti cari kantor PLN aja gitu nggak kepikiran nyarinya di rest area ternyata sekarang di rest area ada tapi kan nggak semua ada gitu sekarang semua ada hampir semua ada tadi setiap rest area yang kita datangin di sepanjang kebali sampai sini kita mau cari lagi halak bingungan tuh panas bingungan tuh panas bingungan panas bingungan panas bingungan anju ke diri blitar ya loh blitaran jauh banget sampai kemarin bekasinya nggak banyak tar blitar star juga banyak ya bekasinya cek gua ya pak aduh guys anak-anak gimana perjalanannya sejauh ini bu 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 비 bu 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 terdekat di luar akhirnya setelah pemandangan tol lagi tol lagi dan tol terus ya ini adalah SPKLU ini guys, Mojokerto kota ini dan ternyata disini untuk SPKLU disini ada di depan jadi pas baru masuk langsung bisa otes disitu tempatnya lumayan nyaman itu guys bersih, luas dan kita cari-cari tuh tempat istirahatnya, terus kita lihat salvok sama SPKLU katanya, kok bisa masuk? coba kita lihat di dalam tapi apa sih di dalam ini sih ini sih kalau menurut aku guys ini makanya apa ya, ruang tunggu atau lanjuternya apa sih? sepanjang kita kita kecas di beberapa SPKLU di peta-peta lain kalau kita insi yang enak, karena apa? tuh disediain Smart TV ada AC nya sebenarnya ada coffee maker nya juga terus ini disediain air ada air panas, ada air dingin mungkin bisa dingin nih nih yang juga bisa dingin kalau misalnya kalian sambil kerja juga bisa guys disediain tempat duduk yang super nyaman nih guys terus itu ada celokannya juga bisa buat laptop juga bisa buat cash handphone aduh ini enak banget guys tuh SPKLU sama yang noranya kalau duduk di bawah oke ya oke ya ya guys Alhamdulillah akhirnya kita sudah sampai tujuan Bekasi Candirawan Singasari Kebotean Malang sekitar hampir 800 km per jam eh sorry 800 km kurang lebih total waktu perjalanan sekitar 29 jam ya sebenarnya sih kita juga nge-charge itu kan cukup 5 kali aja lah tadi tapi karena 3 kali itu bisa aku 3 kali setengah-setengah karena beberapa kali sempat error nah untuk yang nge-charge terakhir pun juga gak cool guys nanti mau nge-charge di Singosari nanti motor oke jadi ini karena kita terakhir sekitar 11% jadi ini kita nanti mau cari lagi PLN yang dekat Singosari untuk nge-charge nanti kita tinggal oke guys nah nanti ketemu di perjalanan kita selanjutnya pada saat kita nanti pulang di Part 2 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 Terima kasih.